Kita ke berita selanjutnya, Tribuners sempat dipolisikan kasus hutang antara Luki Watimuri dan Wahab Latwa Muri berakhir damai. Kasus piutang ketua DPRD Maluku, Luki Watimuri berakhir damai Sabtu 24 September 2022. Pasca dipolisikan pada selasa 20 September 2022 lalu, Watimuri didampingi penasehat hukum Ali Basri Salampesi bermediasi dengan Abdul Wahab Latwa Muri. Puasa hukum Latwa Muri, Abdul Safri Tuwakia menyebut hasil mediasi adalah kesepakatan damai antara kliennya dan Luki Watimuri. Lanjutnya, laporan di kepolisian juga akan dicabut lantaran ada etikat baik dari Watimuri untuk mengembalikan hutang sebesar 270 juta rupiah. Sementara itu, Watimuri meminta maaf ke PDIP dan juga masyarakat. Pasalnya, kasus pinjaman uang di Abdul Wahab Latwa Muri alias Ongen hingga 270 juta rupiah heboh di masyarakat. Bahkan dirinya pun dipolisikan. Watimuri mengaku peminjaman uang tersebut untuk beberapa kebutuhan termasuk di lingkup politik. Hari Jumat malam, sudah ada kesepakatan perdamaian antara klien saya dan juga Pak Ketua, Pak Luki Watimuri. Dan saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena pendekatan penyelesaiannya sangat-sangat negarawan. Saya rasa beliau juga, saya patut mengucapkan terima kasih karena beliau dengan jentel mengakui bahwa betul itu adalah hutang beliau. Dan kemudian beliau punya etikat baik untuk membayar. Pada prinsipnya, kami melaporkan dugaan ini setelah polisian itu tidak ada maksud apa-apa. Jami hanya mau menagi apa yang ini adalah klien kami. Dan oleh Pak Ketua sudah mau menyanggupi itu dengan penuh tanggung jawab besar. Saya cakapkan terima kasih kepada Pak Ketua. Selanjutnya, laporan polisi itu akan kami cabut setelah ada jaminan dari Pak Ketua untuk kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dan ada jaminan sertifikat. Saya rasa ini penyelesaiannya sangat luar biasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!